Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah kita telah sampai ke pertemuan yang sekarang dan setelah kemarin kita membahas mengenai kondisi geografis bangsa Arab posisi bangsa Arab kemudian ada pemerintahan dan juga perpolitikan serta agama bangsa Arab maka selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran masyarakat Arab jahiliah baiklah kita akan memulainya pada halaman 31 Bismillahirrahmanirrahim gambaran masyarakat Arab jahiliah setelah membahas kondisi politik dan agama di jajerah Arab kini kita akan membahas secara ringkas kondisi sosial ekonomi dan ahlak kondisi sosial di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda dengan antara satu dengan yang lainnya hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan dihormati dan juga dijaga sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah jika seseorang ingin dipuji dan dipandang baik dan terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya maka dia harus banyak dibicarakan oleh kaum wanita jika seseorang wanita mengendaki maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian dan jika mau dia juga bisa menyalakan api peperangan dan pertempuran diantara mereka sekalipun begitu seseorang lelaki atau laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga yang tidak boleh dibantah dan setiap perkataannya harus dituruti hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita seseorang wanita tidak bisa menentukan pilihannya sendiri ini ada wali perempuan maksudnya wali dari pihak perempuan begitulah gambaran secara ringkas kelas masyarakat bangsawan sedangkan kelas masyarakat lainnya beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita kami tidak bisa menggambarkannya secara detail kecuali dengan ungkapan-ungkapan yang keji buruk dan menjijikan Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah bahwa pernikahan pada masa jahiliyah ada empat macam ini pernikahan pada masa jahiliyah sebelum adanya Islam itu ada empat macam yang pertama yang pertama pernikahan secara spontan seorang lelaki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali bagi wanita lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula jadi pernikahan secara spontan yang kedua seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid temuilah fulan dan berkumpullah bersamanya suaminya tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak menyentuhnya hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya jika sudah jelas kehamilannya maka suami bisa mengambil kembali istrinya jika memang dia menghendaki hal itu yang demikian ini bukan dilakukan karena dia menghendaki kelahiran dengan seseorang anak yang baik dan pintar pernikahan semacam ini disebut istibda jadi istibda ini atau nikah istibda nikah istibda ini ini seorang laki-laki yang menjadi suami dari perempuan itu menyuruh perempuan atau wanita itu untuk pergi ke seseorang dan disuruh untuk berkumpul maksudnya itu suruh untuk melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain yang dianggap bisa melahirkan seorang anak yang baik dan pintar setelah itu setelah hamil itu kembali lagi kayak gini ya yang ketiga pernikahan poliandri yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai sepuluh orang yang semuanya mengumpuli seorang wanita setelah wanita itu hamil dan melahirkan bayinya maka selang beberapa hari kemudian dia mengundang semua laki-laki yang berkumpul dengannya dan mereka tidak bisa menolaknya hingga berkumpul di hadapannya lalu dia berkata kalian sudah mengetahui apa yang sudah terjadi dan kini aku telah melahirkan bayi ini adalah anakmu hai fulan dia menunjuk siapapun yang dia sukai diantara mereka seraya menyebutkan namanya lalu laki-laki laki-laki itu bisa mengambil bayi tersebut kalau ini juga lebih ini lagi ya berarti orang-orang laki-laki ada beberapa yang penting tidak mencapai sepuluh orang kemudian setelah bayinya itu lahir maka si wanita itu bebas menentukan siapa ayah dari anaknya tersebut kemudian yang keempat sekian banyak laki-laki bisa mendatangi wanita yang dikendakinya yang juga disebut wanita pelacur biasanya mereka memasang bendera khusus di depan pintunya sebagai tanda bagi laki-laki yang ingin mengumpulinya jika wanita pelacur ini hamil dan melahirkan anak dia bisa mengundang semua laki-laki yang pernah mengumpulinya setelah mereka semua berkumpul diselenggarakan undian siapa yang namanya keluar dalam undian maka dia yang berhak mengambil anak itu dan mengaku sebagai anaknya dia tidak bisa menolak hal itu oh ini hampir sama seperti penikahan poliantri cuman ini dibebaskan lebih dibebaskan ya dan juga lebih kepada siapa yang menentukan siapa ayah dari bayinya tersebut menggunakan undian jadi kayak arisan setelah Allah mengutus Rasulullah Muhammad semua bentuk pernikahan ini dihapus dan diganti dengan pernikahan ala islam ini yang ada di Abu Daud kita pun nikah bab ujuhun nikah alati kanayat nagahu biha alul jahiliyah laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan yang disulut tajamnya mata pedang dan anak panah pihak yang menang dalam peperangan antara kabilah bisa menawan para wanita pihak yang kalah lalu menghalalkannya menurut kemauannya namun anak-anak mereka akan mendapatkan kehinaan selama hayatnya namun anak-anak mereka akan mendapatkan kehinaan selama hayatnya di antara kebiasaan yang sudah dikenal oleh bang kenal akrab oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah ialah poligami tanpa ada batasan maksimal berapapun banyaknya istri yang digendaki bahkan mereka bisa menikahi dua wanita yang bersaudara mereka juga bisa menikahi janda bapaknya entah karena dicerai atau karena ditinggal mati hak-hak perceraian ada di tangan kaum laki-laki tanpa ada batasannya hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22 sampai 23 itu juga ada di dalam kitab bunikah bab nashul muraja'ah dan bakdad talikot as-salat ini yang disebutkan para musaf musafasir tentang sebab turunnya firman Allah talak itu dua kali oh ini ada dalam Surat An-Nisa ayat 22 sampai 23 kemudian perzinaan mewarnai setiap lapisan masyarakat tidak hanya terjadi di lapisan tertentu atau golongan tertentu saja kecuali hanya sebagian kecil dari kaum laki-laki dan wanita yang memang masih memiliki keagungan jiwa mereka tidak mau terjerumus dalam kehinaan ini namun kondisi orang-orang yang merdeka dalam kaitannya dengan masalah ini relatif lebih baik daripada orang awam dan hamba sahaya menurut persepsi kaum persepsi umum semasa jahiliyah perzinahan ini tidak dianggap aib dan mengotori keturunan Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Shu'ib dari bapaknya dan kakeknya dia berkata ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata wahai rasulullah sesungguhnya fulan adalah anakku karena aku pernah bersetutubuh dengan seorang budak perempuan pada masa jahiliyah lalu beliau bersabda tidak ada seruan seperti itu dalam islam urusan jahiliyah sudah punah kisah pertengahan Sa'ad bin Abu Waqos dan Abdu bin Jum'ah yang memperbutkan anak hamba perempuan Jum'ah yaitu Abdur Rahman bin Jum'ah sudah sangat terkenal ada beberapa corak hubungan antara laki-laki dan anak-anaknya diantara mereka seperti dikatakan dalam sebuah sair keberadaan anak-anak di tengah kami laksana buah hati yang berjalan di bumi ada pula diantara orang-orang antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak putrinya karena takut aib dan karena kemunafikan atau membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan lapar masalah ini telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-An'am 151 dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan kami akan memberi riski pada kalian dan kepada mereka juga disebutkan di tempat lain dalam Al-Quran dalam Surat An-Nahl ayat 58 59 Al-Isra ayat 31 dan At-Takwir ayat 8 tetapi hal ini tidak dianggap sebagai kebiasaan yang memasyarakat sebab bagaimanapun mereka masih membutuhkan anak laki-laki untuk membentengi diri dari serangan musuh sedangkan pergaulan seorang laki-laki dengan saudaranya anak saudaranya dan kekerabatannya sangat rapat dan dekat mereka hidup untuk fanatisme kabilah dan mati pun mereka rela karenanya dorongan spiritual untuk mengadakan pertemuan dalam satu kabilah sangat kuat sehingga semakin menambah fanatisme kabilah tersebut landasan aturan sosial adalah fanatisme rasial dan marga jadi keluarga-keluarga mereka menjalani kehidupan menurut berpatah yang berbunyi tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi dengan pengertian apa adanya tanpa menyelaraskan dengan ajaran yang dibawa oleh islam bahwa makna menolong orang yang berbuat zalim ialah menghentikan kezalimannya hanya saja persaingan dalam masalah kehormatan dan perebutan pengaruh kekuasaan lebih sering menurut peperangan antar kabilah yang sebenarnya berasal dari satu ayah dan ibu seperti yang kita lihat antara Bani Aus dan Khosroj dan Abz dan Zubian Bakr dan Toklip serta lain-lain seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan kemarin-kemarin sedangkan hubungan antara beberapa kabilah yang berbeda terputus secara total kekuatan mereka berbeda-beda dalam peperangan hanya saja ketakutan dan keengganan melanggar sebagian tradisi dan kebiasaan yang mempertemukan agama dan khuforot khuforafat kadang-kadang mengecilkan api peperangan dan perselisihan diantara mereka dan dalam kondisi-kondisi tertentu ada loyalitas perjanjian persahabatan dan subordinasi yang mengharuskan beberapa kabilah yang berbeda untuk bersatu bulan-bulan suci benar-benar merupakan rahmat bagi mereka dan bisa membantu masukan bagi mereka secara garis besarnya kondisi sosial mereka bisa dikatakan lemah dan buta kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan hurafat tidak bisa dilepaskan manusia hidup layaknya benda mati hubungan di tengah umat sangat rapuh dan gudang-gudang pemegang kekuasaan dipenuhi kekayaan yang berasal dari rakyat atau sesekali rakyat diperlakukan untuk menghadang serangan musuh itu kondisi sosial sedangkan sekarang kondisi ekonomi kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dari jalannya kehidupan bangsa Arab perdagangan merupakan sarannya yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup jalur-jalur perdagangan yang tidak bisa dikuasai begitu saja kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian sementara itu kondisi yang aman seperti ini tidak terwujud di jazirah Arab kecuali pada bulan-bulan suci pada saat itu dibuka pasar-pasar Arab yang sangat terkenal seperti ukas zil majas majinah dan lain-lainnya tentang perindustrian dan ataupun kerajinan mereka adalah bangsa yang paling mengenalnya kebanyakan hasil kerajinan yang ada di Arab seperti jahit-menjahit menyamak kulit dan lain-lain berasal dari rakyat yaman hiroh dan pinggiran syam sekalipun begitu di tengah jazirah ada pertanian dan pengembalaan hewan ternak sedangkan wanita-wanita cukup menangani pemintalan 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 itu kapas juga bisa ya tetapi kekayaan-kekayaan yang dimiliki bisa mengundang pecahnya peperangan kemiskinan kelaparan dan orang-orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat itu kondisi ekonominya menyesuaikan kondisi sosial kemudian ahlak memang kita tidak bisa memungkiri bahwa di tengah kehidupan orang orang jahiliah banyak terdapat hal-hal yang hina amoralitas dan masalah-masalah yang tidak bisa diterima oleh akal sehat dan tidak disukai oleh manusia secara umum meskipun begitu mereka masih memiliki ahlak-akhlak terpuji mengundang kejak kagum manusia dan simpati di antara ahlak-akhlak itu adalah yang pertama kedermawanan mereka saling berlomba-lomba untuk membanggakan diri dalam masalah kedermawanan atau kemurahan hati bahkan separuh syair-syair mereka bisa dipenuhi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan ini ada kalanya seseorang ditatangi tamu yang kelaparan pada saat awan dingin menggigit tulang sementara saat itu dia tidak memiliki kekayaan apapun selain seekor unta yang menjadi penopang hidupnya namun rasa kedermawanan bisa mengetarkan hatinya dan lalu ia pun bangkit menghampiri onta satu-satunya dan menyembelihnya agar dia bisa menjamu tamu tersebut namun pengaruh dari kedermawanan ini mereka bisa menanggung pembayaran denda dan jumlahnya yang sangat tinggi dan membuat mata terbelala sehingga tidak jarang hal ini justru menumpahkan darah dan mengakibatkan kematian seseorang yang pasti mereka biasa membuat pujian dan membanggakan diri di hadapan orang lain dalam masalah kedermawanan ini terutama dari kalangan para penguasa dan para pemimpin di antara pengaruh kedermawanan ini mereka biasa merasa bangga karena minum hamer bukan kebanggaan karena meminumnya atau karena minumannya itu tetapi karena hal itu dianggap sebagai salah satu cara menunjukkan kedermawanan dan merupakan cara paling mudah untuk menunjukkan pemborosan maka tidak heran jika mereka menyebut pohon anggur adalah dengan nama al-karam atau kedermawanan sedangkan hamer yang dibuat dari buah anggur disebut bintul karam atau putri kedermawanan jadi anggurnya pohonnya itu disebut al-karam sedangkan hamer itu disebut bintul karam jika engkau sempat meneliti beberapa arsip syair-syair semasa jahiliah tentu engkau akan mendapatkan satu bab khusus yang berisi puisi pujian dan juga sanjungan ini antara bin syah dat al-absi berkata telah kuminum regukan-regukan ara setelah terlewati siang hari yang terik di dalam gelas kaca berwarna kuning kemilau bertabur bunga-bunga indah yang memukau kehormatanku juga tidak kuhirau kurelakan harta kan musnah jika minum ara kehormatanku yang tinggi tiadaku simak jika tak mabuk tiadaku sia-siakan undangan karena aku tahu sifatku yang dermawan itu adalah salah satu dari syair matemasa jahiliah yang mengagungkan kedermawanan dan juga minum arak pengaruh lain dari kedermawanan ini mereka bisa biasanya main judi mereka menganggap main judi merupakan salah satu cara mengekspresikan kedermawanan karena dari laba judi itulah mereka bisa memberi makan orang-orang miskin atau mereka bisa menyisihkan sebagian uang dari andil orang-orang yang mendapatkan laba oleh karena itu Al-Quran tidak mengingkari manfaat homer dan main judi namun dengan membuat redaksi sebagai berikut yakni pada surat Al-Baqarah ayat 219 tetapi dosa-dosa tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya ya walaupun memang dalam homer dan main judi itu ada manfaatnya tetapi dosa dan juga kemudaratannya itu lebih besar tentunya daripada manfaatnya yang satu itu akhlak kedermawanan yang kedua memenuhi janji atau amanah dimana mereka janji sama dengan hutang yang harus dibayar bahkan mereka suka membunuh anaknya sendiri dan membakar rumahnya daripada meremehkan daripada meremehkan janji kisah tentang Hani bin Mas'ud As-Syaibani As-Syaim Mu'al bin Adiyah dan Hajib bin Zamarah sudah cukup membuktikan hal ini jadi ketika memegang janji mereka akan memegang teguh walaupun mengorbankan rumahnya ataupun bahkan membunuh anaknya sendiri itulah yang dimiliki alat yang dimiliki oleh mereka tentang menjaga amanah atau menjaga janji yang ketiga kemuliaan jiwa dan keengganan menerima kehinaan dan kelaliman akibatnya mereka bersikap berlebih-lebihan dalam masalah keberanian sangat pencemburu dan cepat naik darah mereka tidak mau mendengar kata-kata yang menggambarkan kehinaan dan kemerosotan melainkan karena mereka lalu bangkit menghunuskan pedang lalu pecahlah peperangan yang berkepanjangan mereka tidak lagi memperpedulikan kematian bisa menimpa diri mereka sendiri karena hal itu ini mereka gak mau terhina jadi egocentrisnya tinggi banget yang keempat pantang mundur jika mereka sudah menginginkan sesuatu yang disitu ada keluhuran dan kemuliaan maka tak ada sesuatu yang bisa menghadang atau mengalihkannya jadi semangat pantang mundur maju terus pantang mundur yang kelima kelemah lembutan dan suka menolong orang lainnya mereka biasa membuat pesanjungan tentang sifat ini hanya saja sifat ini kurang tampak karena mereka berlebih-lebihan dalam masalah keberanian dan mudah terseret kepada peperangan jadi kelemah lembutan itu mereka kayak gak ada gitu maksudnya itu kayak lebih lebih condong keberaniannya daripada kelemah lembutannya yang keenam kesederhanaan pola kehidupan badui mereka tidak mau dilumuri warna-warni beradaban dan gemerlapnya hasilnya adalah kejujuran dapat dipercaya meninggalkan dusta dan pengkhianatan kita melihat ahlak-akhlak yang sangat berharga ini di samping letak geografis jajirah Arab merupakan sebab mengapa mereka dipilih untuk mengemban beban risalah yang menyeluruh menjadi pemimpin umat dan masyarakat manusia sebab ahlak-akhlak ini sekalipun sebagian diantaranya ada yang menjerumus atau menjurus kepada kejahatan dan menyerat kepada kejadian-kejadian yang mengenaskan toh pada dasarnya itu merupakan ahlak yang berharga yang bisa mendatangkan manfaat secara menyeluruh bagi masyarakat manusia jika mendapatkan sentuhan perbaikan maka inilah tugas Islam Islam hadir disitu kemudian menyelaraskan dengan kehidupan yang lebih berhadap lagi barangkali ahlak yang paling menonjol dan paling banyak mendatangkan manfaat adalah pemenuhan janji atau amanah setelah pemenuhan janji adalah kemuliaan jiwa dan semangat pantang mundur sebab kejahatan dan kerusakan tidak bisa disingkirkan keadilan dan kebaikan tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kekuatan dan ambisi pantang mundur seperti ini sebenarnya mereka masih mempunyai sifat-sifat utama selain hal yang kita sebutkan ini namun bukan disini tempat membicarakannya baiklah itu tentang ahlak dari kaum Arab atau bangsa Arab pada masa jahiliyah meskipun beberapa ada yang memang kurang bermoral tetapi banyak hal juga yang memang menjadi semacam keunggulan tersendiri bagi bangsa Arab seperti halnya memegang janji kemudian dapat dipercaya itu merupakan salah satu hal yang memang menjadi ciri utama bangsa Arab sehingga di tengah keadaan geografis yang seperti itu yang demikian tanasnya yang tentu saja mudah menyulut emosi dan keberanian pun tentu saja lahir dari kondisi geografis yang seperti itu maka dari itu itulah kenapa bangsa Arab merupakan salah satu yang dipilih oleh Allah menjadi tempat dimana diturunkan seorang seorang rosul yang sangat mulia sekali yang sangat yang menjadi rahmatan melalamin nah inilah pertemuan kita kali ini membahas tentang kondisi ataupun ahlak dari kaum ataupun bangsa Arab pada masa jahiliah besoknya kita akan membahas mengenai nasob dari Rasulullah nasob-nasob ini dan ada nasob dari kakek nasob lebih pada nasob ini ya nasob dan keluarga nasob nabi dan juga keluarga nabi untuk kali ini untuk kali ini mungkin hanya sekian yang kita sampaikan Alhamdulillah kita telah menyelesaikan di bab keempat ini semoga menjadi manfaat bagi kita dan terus diberikan kekuatan untuk konsisten mengkaji si roh nabawiyah ini sebagai salah satu syarana untuk kita mencintai nabi barang siapa ingin mencintai maka harus mengenalnya kalau kita ingin mengenal nabi ya kita baca beberapa referensi-referensi tentang beliau kan nah syarana bawiyah karya syekh safiyuh rohman al-mubarakfuri ini adalah salah satunya mungkin demikian terima kasih al-fatihah alhamdulillah minum saytoni misalnya rohman alhamdulillah minum rohman ya kena berdoa ya kena selain di selamat menikmati